Intro Sebelum teman-teman menonton video ini Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik Bersama gue Awan Darmawan Oke guys, pada kesempatan kali ini Gue ingin memberikan ikan gue pakan Pakan alami ya Yaitu Bloodworm Atau yang biasa disebut dengan cacing baku ya Cacing baku ini guys ya Disini terdapat nilai-nilai Kandungannya guys ya Yang ini pakai bahasa Cina ya Bakteria free, ini bebas bakteri Nah ini M27 guys ya 100 gram ya Yang ini mereknya gue pakai frozen guys ya Bloodworm ya Ini adalah Cacing ya Ini adalah cacing darah yang dibekukan ya Ini adalah Makanan buat ikan mas koki Bagi gue yang biasa gue berikan Ini jarang-jarang sih guys gue memberikan ini ya Paling sekitar seminggu sekali ya Karena memang harganya juga lumayan cukup mahal ya Ini harganya satu kotak ini 15.000 guys ya Isinya 1,2,3,4,5,6,7,2,2,3,4,7,4,7,4 guys Ini 28 28 kotak ya Nah ini gue biasa memberikannya Sekali makan itu Paling hanya Dua kotak aja guys ya Untuk ikan gue ya Nah sekarang gue buka dulu guys Gue gunting dulu Beda-beda Cara teman-teman juga Ada beberapa teman-teman yang memberikannya langsung Ada juga yang Terlebih dahulu Direndam menggunakan air panas guys ya Cuman kalau gue biasanya langsung sih guys ya Ini udah gue gunting Langsung aja gue berikan guys Ini sangat baik ya Proteinnya sangat tinggi ya Untuk ikan maskoki Maskoki kalian Nah ini Udah gue robek Udah gue gunting juga Dan ini langsung aja gue berikan guys Kepada ikan-ikan maskoki gue Langsung diserbau Oleh ikan-ikan gue Nah ini adalah cacing darah yang dibekukan Biasanya sisanya ini Nanti gue taruh Freezer lagi guys ya Agar tetap awet Nah itu udah gue berikan guys Oleh ikan-ikan maskoki gue Mereka sangat Menyukai cacing Baku ini Cacing darah Yang dibekukan Dan ini udah gue buka guys Dan gue berikan lagi Satu lagi Ini Makin sering dibelikan ini Ikan maskoki itu makin bagus juga sih Makin cepat besar Dan warnanya juga makin Keluar Nah ini dia Ini biasa gue berikan seminggu sekali ya Makin sering makin bagus guys ya Gue berikan di pagi hari ya Seperti saat ini Sekarang sebelum gue berangkat kerja Ini gue berikan cacing Baku ini guys Tentunya harganya Setiap daerah beda-beda Cuman kalau untuk di daerah gue Ini harganya Pada saat video ini dibuat Ya di Kabupaten Bogor Ini harganya sekitar 15 ribu ya Mereknya Frozen ya Banyak merek-merek lain Cuman gue biasa pakai merek ini Bebas sih guys ya Ini tergantung dari Kebiasaan masing-masing Ini kan dengan proses ini Yang sangat tinggi guys Ini si Ryukin juga Sangat suka guys Ya teman-teman juga bisa lihat Ryukin Ada rancu disana Di belakang Disini ada Ryukin Ada oranda Dan manpis juga Memakan guys ya Dari cacing beku ini Cacing darah Yang dibekukan Oke guys Mungkin itu aja video Yang bisa gue share kali ini Yaitu memberi makan Ikan maskoki Menggunakan cacing beku ya Semoga bermanfaat Apabila ada pengalaman lain Silahkan ketik di kolom komentar Bagaimana pengalaman kalian Ataupun komen Silahkan Ataupun juga pertanyaan Mungkin nanti akan gue jawab Jika ada waktu Pasti gue jawab Bila teman-teman Menyukai video ini Silahkan di like Di subscribe Dan bagikan ke teman-teman lagi Di share ya Akhir kata Gue ucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa Di video gue berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax